Jadi saya ulangi, penelitian ujian telah berapat dan memutuskan menyatakan bahwa Pak Victor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup ini. Dengan demikian, beliau berhak sekarang sebagai doktor dalam bidang studi pembangunan. Karena gelar beliau baru akan dikukuhkan pada saat promosi doktor yang juga tadi disebut kadang-kadang sebagai ujian terbuka. Lebih tepatnya kami menyebutnya sebagai promosi doktor. Dan dalam tradisi kami di Universitas Kristian Setiwacana, program studi pembangunan, desertasi ini pada saat promosi dia berubah menjadi buku, bukan lagi desertasi. Dan buku ini kita harap nanti Pak Victor bisa kita sumbangkan pada semua stakeholders yang berkaitan dengan atau yang berurusan dengan pariwisata di Lus Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Prof. Benu sebagai penguji eksternal, pada Bu Titi sebagai penguji, pada Pak Gatot sebagai penguji, dan juga pada dua co-promotor yang membantu saya sebagai promotor dalam membimbing Pak Victor selama sekitar 2,5 tahun ini. Sebagai promotor, perkenankan saya sebagai orang pertama yang menyebut Bapak dengan gelar doktor-doktor. Demikian Bapak-Ibu sekalian, saya beri kesempatan pada Ibu Dekan, kalau ada sepatah dua kata dari Ibu Dekan, Bu Titi Prabowo untuk disampaikan. Saya beri kesempatan Bu Titi, silakan. Terima kasih Prof. Kameo. Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Victor karena sudah lolos dalam ujian tertutup hari ini. Semoga apa yang Bapak hasilkan melalui tulisan yang Bapak sudah tuangkan di buku disertasi yang diuji pada kesempatan hari ini akan sangat bermanfaat untuk kemajuan pariwisata NTT khususnya dan juga kemajuan NTT pada umumnya. Dan ini sungguh luar biasa karena dengan apa yang Bapak tulis di dalam disertasi ini, kita semua menjadi lebih terbuka matanya tentang kekayaan yang ada di NTT. Jadi jangan sampai orang memberikan stigma negatif tentang NTT yang selama ini banyak dikenal sebagai wilayah tertinggal, lahan yang gersang, pertanian tidak subur, dan disertasi ini saya sangat berharap akan bisa membuat orang menjadi lebih paham tentang NTT dengan kekayaan alam dan budaya yang sungguh luar biasa. Sangat membanggakan. Saya berterima kasih sekali atas karya yang sudah dihasilkan oleh Pak Victor. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titi. Saya juga sudah minta Pak Victor, nanti kalau Bapak sudah dokter, Bapak bisa melamar sebagai dosen luar biasa untuk program Fakultas Interdisiplin. dan beliau bilang siap dengan sebagai dosen ber-NIDK. Terima kasih banyak. Katanya gajinya tidak perlu dibayar katanya Ibu Titi. Oh baik, terima kasih Pak Victor. Baik, terima kasih Ibu Titi. Terakhir, saya beri kesempatan kepada Pak Victor kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih Prof. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas UKSW, khususnya Fakultas Interdisiplin. Ada adegan, Ibu Titi yang memberikan kesempatan untuk saya bisa menimba ilmu di tempat itu. Juga terima kasih kepada Prof. Kameo yang dengan sabar untuk membimbing saya. Dan saya tahu bahwa ini sesuatu yang dengan berat, karena untuk meyakinkan saya sekolah itu tidak gampang. Karena Prof. Kameo terus-menerus untuk mendorong saya. Dan sekali lagi ucapan terima kasih ini saya berikan kepada Prof. terhadap semua bimbingan yang diberikan kepada saya untuk sampai pada tahap ini. Kepada Pak Dr. Gatot, Sasongko, terima kasih. Terima kasih buat seluruh bantuan yang selama ini diberikan. Dan masukan-masukan yang diberikan untuk memperkaya disertasi ini. Juga Prof. Intias yang juga adalah bagian yang sangat penting untuk mengoreksi disertasi ini terus-menerus. Karena itu, seperti teman-teman yang ada di sini kesempatan ini, kalau ada yang maju untuk mengambil dokter, kalau promotornya Ibu Prof. Intias itu sangat teliti dan itu akan berulang-ulang. Jadi karena itu menjadi tentangan tersendiri untuk membeli Prof. Intias untuk menjadi promotor. Juga terima kasih kepada Prof. Benu. Terima kasih Prof. sudah buang waktu untuk meninggalkan undana untuk hadir di sini, memberikan ujian kepada diri saya. Terima kasih Prof. atas masukan dan bimbingan dan nasihat untuk membuat kesempurnaan disertasi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Wison Terik. Sudah lama memang sudah tidak ketemu, tapi mudah-mudahan tetap sehat. Terima kasih buat pendampingan dan masukan-masukan selama ini. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang membantu saya untuk melakukan penelitian dari Universitas Unflor, Undana, UKW, dan Universitas Sumba Timur, Chris Wina dan teman-teman para peneliti yang terlibat bersama-sama saya dalam membuat riset terhadap penulisan disertasi ini. Saya sampaikan terima kasih, saya tidak mampu sebut satu persatu, tapi saudara-saudara semua, teman-teman semua menjadi bagian yang terpisahkan dalam hidup saya untuk bersama-sama melahirkan pemikiran-pemikiran di dalam disertasi. Akhir di kata, saya sampaikan mohon maaf dalam sikap tindak berada di UKSW, menyakiti baik dosen maupun teman-teman, saya sampaikan permohonan maaf, dan sekali lagi terima kasih untuk semua jeripaya yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Victor, dengan demikian ujian tertutup pagi hari ini bisa kita akhiri. Sebagai informasi saja pada teman-teman semua, promosi Pak Victor akan dilakukan, waktunya belum bisa kita tentukan, disertasi ini akan disempurnakan, dijadikan buku. Kita berharap awal tahun depan, mudah-mudahan kita sudah tidak terrestriksi dengan pandemi COVID, karena promosi ini harus dilakukan di kampus Satya Wacana. Sekali lagi Pak Victor, Dr. Victor Bungtilulai Skodat, selamat untuk capaian sampai dengan hari ini. Dengan demikian, saya sebagai promotor dan moderator yang memimpin sidang dalam ujian tertutup Pada pagi dan siang hari ini, Bu Dekan, Bu Kaprukdi, saya akhiri dan saya tutup ujian ini. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi.